Ya Anda masih bersama saya Chris Santi seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa 120 anggota DPRT Jawa Barat periode 2024-2029 dilantik di Gedung Merdeka Kota Bandung, Senin 2 September 2024. Pengucapan sumpah dan janji para anggota DPRT Jawa Barat tersebut dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sidang Paripurna dalam rangka pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji 120 anggota DPRT Jawa Barat periode 2024-2029 diawali dengan Historical Walk, DPRT Gubernur dan Forkopimda dari Savoy Homan ke Gedung Merdeka Kota Bandung, Senin 2 September 2024. Sedangkan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRT Jawa Barat dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dalam sidang tersebut Taufik Hidayat dari Gerindra terpilih menjadi Ketua Sementara DPRT Jawa Barat, sedangkan Wakil Ketua Sementara terpilih Iwan Suryawan dari PKS. Beberapa anggota DPRT yang baru berasal dari kalangan anak muda, diantaranya Maula Mulyadi yang merupakan putra dari Deddy Mulyadi, dan Nisyah Ahmad yang merupakan adik dari Raffi Ahmad. Ada dukungan gak dari Kang Deddy Mulyadi sendiri gimana? Ya kalau cuma secara peribadi kayaknya ya, dan memang kalau memang mereka ini mah, biasanya memang setiap hari kan memang turut dan sarakan, ya mungkin kalau teman-teman secara pribadi, kalau sekarang mungkin mungkin mungkin. Support khusus Kang? Apa-apa itu? Ada support khusus gak dari Kang Deddy menjalankan ini? dia kan mau pilgo gitu. Ya, yang kebetulan punya kesibukan masing-masing lah. Beliau juga hari ini kan gak ada, ngadir, tiba-tiba suruh juga penyungan ke tempat lain gitu. Ya, mau beri bagi gitu ya. Kalau memang secara sebagai anak, udahlah masalah itu mengikuti dan mengerti aja. Ada permintaan khusus gak setelah menjadi yang motodewang dari Bapak? Mengingatkan saja sebagai tugas-tugas yang pertama, jangan sampai lupa turun lagi ke masyarakat, sedangkan itu tidak sempurna setiap hari, itu memang bestru dilakukan, jangan sampai makin kenur, harus bikin bajin lagi, jangan sampai ngurang, kita harus memahin lagi. Kang, Kang, kira-kira, Kang. Apa? Ada yang ngajung mudah lagi. Kang, kalau bisa milih komisi, mau di komisi berapa? Ya, kalau saya, bagaimana terserah perintah dari partai aja. Apapun komisinya yang terpenting, bisa berbuat baik buat semuanya. Bisa bermanfaat juga. Ini memang mewakili suara-suara anak muda gitu, Kang? Itu pasti, karena saya rakyat ini berpura-pura kata, karena orang pemiliknya rakyat-rakyat anak muda sebuah. Eh, ini itu PT itu masuk kegantikan, itu PAW Bu Toriko atau gimana, ini itu mekanisme dalam dipannya. Pada jejaran DPRD Jawa Barat kali ini, terdiri dari anggota Partai Gerindra 20 orang, PKS 19 orang, Golkar 19 orang, PDIP 17 orang, PKB 15 orang, Demokrat 8 orang, Nasdem 8 orang, PAN 7 orang, P3 8 orang, dan PSI 1 orang. Budi Hartati, Bandung TV dan PSI 2 orang, PEMB 24 orang, PEMB 25 orang.